sudah Pak hebat siram airnya Pak baju sudah siapkan masaris baju masaris ini dipersin enak Allahuakbar la ilai alhamdulillah adik minggu adik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan kita masih dalam pandemi Pak jadi kalau saya boleh berpesan kita harus selalu ikuti aturan prokes dari pemerintah ini ada seorang pemuda gemuk sekali dan sudah beberapa tahun benar Pak ya? sudah beberapa tahun dia ini memang tanpa baju telanjang terus pernah dibawa ke rumah sakit? pernah beberapa kali ya? menur dua kali menur dua kali? nah nanti kita akan coba kita akan coba kita akan bawa berubat sekali lagi saya mohon maaf jadi perlu kami sampaikan bahwasannya mungkin ada beberapa konten konten saya seolah-olah memberikan mantra saya jelaskan disini bahwasannya saya insya Allah Islam sampai lahir sampai ninggal jadi saya berpesan bahwasannya bukan dukun bukan mantra kita cuma memberikan doa-doa fatihah sama ucapan-ucapan dalam Al-Quran sekali lagi saya tidak buka praktek saya juga bukan seorang dukun semuanya kesembuhan itu hanya izin Allah dan kita berharap sama doa orang tuanya ya Pak ya? hari ini sengaja kami datang dan hari ini juga akan langsung dibawa ke klinik Malang dan saya pastikan bahwa seluruhnya akan kita tanggung ya jadi nanti yang menanggung itu channel Purnomo Belajar Baik bersama Rehan Belajar Poduli kita lihat kondisinya masalahnya kasihan monggo Pak monggo silahkan setiap diperbaiki dirusak oh gitu bahkan listrik ini tidak bisa dikelakan saya telah ada lagu jadi gini ya rumah ini memang kalau menurut saya kurang layak karena memang kondisinya tanah namun pemerintah desa sudah sangat berupaya dan memang sudah dilaksanakan namun khawatir nanti dibongkar lagi dirusak lagi listriknya juga diamankan karena memang anaknya merontak karena memang dirusak Pak terus diamankan kalau gitu nanti ini kita mandikan kita ganti baju sambil nunggu mobil siap datang jadi nanti langsung berangkat ya nanti saya minta kasih nanti saya minta kasih alamatnya yuk sekali lagi saya mohon maaf dalam artian mungkin ada yang salah menilai bahwasannya kalau saya memberikan air minum itu lillahi ta'ala itu bacaan fatihah saja bukan kok saya ngasih mantra-mantra masalahnya saya orang islam mudah-mudahan iman saya islam saya sampai akhir hayat sekali lagi ada yang menilai bahwa saya ini bikin konten perdukunan tidak mohon maaf pak masya Allah ya nanti kenapa pak masih ya gak makan tiga hari nih pak gak mau makan gak bisa masih berkata apa-apa tidurnya bisa ya ibu sabar ya bu hari ini kita bawa berubat pak sampai gak usah mikir biaya nanti biayanya kita tagung semua nah nanti yang ikut siapa nanti yang nanti ikut desa boleh sampe ikut nanti ya nanti sampe ikut juga gak apa-apa sampe bapak ibu ikut punya sangku gak kalau gak punya sangku nanti saya kasih ikut aja mobilnya mas Lajar bisa ya ya nanti pakai mobil untuk makan, minum, bensin insya Allah saya bantu ya biar nanti sampe tahu anaknya sampe benar-benar berubat ikhlas pada pak pun mau disembuhkan bukan yang menyembuhkan Allah yang menyembuhkan Allah Allah cipat pak pur jangan-jangan sekali lagi ya bahwasannya kita tidak membuka praktek dukun saya ini bukan dukun saya orang biasa kita ini membantu orang ya bukan kok dukun-dukun enggak ya memang semuanya itu Allah semuanya nah ini ya saya sampaikan ibu sebelum berangkat saya minta tolong jenengan wudu dulu yang pertama yang kedua sampe baca fatihah ini anaknya nanti tak rawatnya dulu tak mandikan sampe baca fatihah 41 kali ditiupkan ke air tujuannya kenapa kok saya selalu begitu air itu perantara media yang paling bagus kalau air itu dikasih doa-doa itu mujarab sekali bukan kok saya ngasih mantra-mantra mohon maaf mungkin kemarin ada yang nyampaikan bahwa saya ini dukun mohon maaf semuanya atas ganda Allah ya jadi doa itu yang paling mujarab itu doa dari orang tuanya ya pak ya ya pak ya ya insya Allah ayo bu sampe ambil air wudu bapaknya ikut saya sampe ambil air wudu sama air minum saya tak itu bapaknya juga pak ya gak usah ibu nya aja wes ya oh gak tau wudu insya Allah pak nah itu yang bikin susah itu gitu harus harus sholat pak ya harus sholat ya ayo pak pak kampung monggo sama-sama mana anaknya di mana wah lah kok ada anak-anak kecil-kecil emang gak takut ini anak-anak ini allahu akbar la ilah alhamdulillah adik minggir adik ya Allah pak ini umur berapa pak allahu akbar astagfirullahaladzim ya ilah alhamdulillah ya ilah astagfirullahaladzim ya ilah alhamdulillah terus nikmaham kok iya pak nikmaham ini jenengi semua kita mandikan dulu ya kita mandikan terus ganti ubat eh ganti baju kita kasih ubat baru nanti langsung dibawa ke malang nanti harus ada yang dampingi pak nge nge-saken bapaknya pun di bapaknya pak deh pak ini nanti saya mandikan ganti baju habis itu nanti sini-sini nanti jenengan ganti baju terus sekarang saya tak nanya jenengan ini anak keberapa anak pertama dan terakhir ya ilah ilah anak tunggal ya masya Allah salam dulu sama saya bismillahirrahmanirrahim jadi gini saya mohon doa setunya sampean karena memang sampean saya lihat juga orang kurang mampu dan ini anak tunggal bismillah mudah-mudahan saya dikasih rejeki sama Allah saya akan tanggung sampai anaknya nanti benar-benar sehat walafiat amin tapi kembali lagi hanya Allah yang menyembuhkan ya ya pak ya jadi ini disaksikan orang-orang bahwa kita itu gak praktek dukun saya itu bukan dukun ya Allah yang menyembuhkan melalui perantara-perantara amin amin terus ini BABB ya pak ini nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sik sik pak sana pak ayo ayo kalem 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 tapi bisa jalan bisa 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 bismillahirrahmanirrahim ayo mandi nak ya Allah tak potong rambut ya tak potong gundul aja eh mas potong potongan dipotong baru dipotong baru nanti sudah potong coba satu ini dimaswari itu aja gak apa-apa ya gak apa-apa di sampen yang anu pak ini umur berapa pak kelahiran dalam 25 tapi kok masih kayak anak-anak ya ya pak ya telanjang ini 14 tahun masya Allah masya Allah kalau malam kalau jam 2 dia itu jalan jam 2 malam tapi dia pulang tapi tahu rumahnya di jemput terus kalau 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 BAB kalau buang air besar di jalan dari tempat saya di tempat saya di tempat di tempat saya masih awal awal menurut ya siapa seluanya siapa ini Niko Niko Bismillahirrahmanirrahim pernah pulang ke BAB itu ini juga pernah mana ayo pak sampai yang mandiin karena saman bapaknya ibu sudah 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 baca patikannya sudah tunggu situ aja bu nanti airnya dipakai sabunnya mas pak saya siapkan sabunnya sudah siap semuanya mohon doanya mudah-mudahan emasnya nanti benar-benar diberikan kesehatan siapa nanti saya mencenggerucuk pak biar saya mandiin dulu makan bekas bakaran masya Allah ayo mas duduk duduk mas duduk-duduk duduk ya duduk duduk-duduk duduk-duduk ya sudah ini belum sunat ini nanti kalau sembuh sunat ya kalau sembuh nanti saya jemput nanti sunatnya nanti sama-sama saya ya kasihan lah umur 25 belum sunat kakinya 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 pak sana sudah pak hebat siram airnya pak baju sudah siapkan mas haris baju mas haris ini bersin enak lemuh bisa naik eh jangan makan rumput gitu enggak boleh ini obatnya nanti double dosisi di mas di mas pak saya pinjem mandu ya pak penyanduk enggak ditar si ima sokong hebat bu airnya sampai dimana air air sampai tadi wudhu ambil air enggak ganti baju aja mas haris ganti baju memang orang anu ya keluarga enggak keluarga kurang berhutung mandu-mandunya juga anu ayo mas bersiri ganti baju yang baru yuk ayo mas haris umat gak gua uat sudah lemuh lagi enggak boleh ini ya sini eh berdiri Mas yuk berdiri yuk ganti baju baru langsung berangkat Bismillahirrahmanirrahim bikin Rastuni wong Tony sampai Masya hukum gue sampai sehat cepet waras eh minum dulu jangan minum jangan makan rumput nggak boleh ayo minum dulu minum dulu Oh ini Bapak hai 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 mobil siapa ya sudah ya jadi ini nanti langsung pakai mobil sehat desa langsung kita bawa ke Malang ya jadi di Malang itu bukan di rumah sakit siapa jiwa namun di sebuah klinik swasta nanti seluruh biayanya akan kita tanggung ngomong tangguh nanti beli antimu bu sudah enggak sampai tidak ikut ya sudah kalau sampai tidak ikut yang penting bapaknya ikut ayo super ganti baju nanti mas saya minta tolong diminum dulu nanti dikasih eh enggak wong air putih nanti dikasih pak nomor duit ini kita kasih coba-coba lihat ya hehehe yo ayo nih 12345 ayo nih lima ini tapi yang diminum dulu airnya enggak ibu minumkan bu ayo ini enggak nah enggak 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 ayo enggak ini loh cepet enggak 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 ayo ayo enak 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Mas ayo Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah Akbar kembali lagi ya jadi setiap saya ngasih minum itu doanya cuma Fatiha saja tidak ada mantra tidak ada dukun di sini ya masalahnya kita semuanya ini Alhamdulillah dikasih Allah iman dan Islam jadi bukan kok kita kasih mantra dukun tak ini ini ada 500.000 untuk beli minum beli makan sama bensinnya cukup nanti dibantu sama desa ya Pak ya mana ayo tangannya sopirnya mana yang yang Bapak tadi yang hubungi saya mobil ini mas aja ini mas ini mas ini tiba-tiba nih tangannya iya oh inilah kotor kotor bu kalau anggil ya memang harus anggil bu kalau dibiarkan ya nggak kasihan lah oh tangannya anu luka dia digigit salih ayo eh eh boleh yang yang nyetir siapa nanti Pak dengan enggak ikut ya sudah yang yang ikut siapa nanti saya share anunya lokasinya ya nanti sampai sampai tinggal masukkan ke sana sampai ikut sekarang gini berapa orang yang ikut nanti makannya minumnya tak tambahin berapa yang ikut berapa-berapa orang yang berangkat sudah tiga ya ya sudah nanti saya tambahin 200 jadi pas 700 cukup tuh Pak nah nanti dibagi tapi ya itu nanti temen-temennya diajak makan ya jangan sampai lapar masalahnya emas ini dia ini anak pertama dan anak terakhir dia ini tunggal ya Bu ya terus terakhir ini sampai sampai bawa lap masalahnya masnya tangannya jorok nanti gini-gini jadi terakhir dia ini sempat telanjang dan belum sunat beberapa kali ditemukan di jalanan ya Masa lemunik-menik eh eh lemunik enggak apa-apa enggak apa-apa Pak itu yang yang ikut satu orang enggak kasih 200.000 ya uangnya sudah sama bapaknya ya berarti dua orang kan 400 yang 300 untuk makan sama bensin kayaknya nanti ditambahin desa cukup ya masker kalau saya punya banyak kalau kalau ini misalnya keluar terus lancar inilah yang menaklukkan oh iya teman akrabnya pokoknya mas bukan iya berarti kita guru nih pak guru nih nggak papa nggak papa terus Pak nah mumpung ini gini kembali lagi disaksikan banyak orang manusia obat itu cuma maka perantara tapi ini sampeyan sholat kuat dongoni kuat waras anaknya sampeyan tapi ini sampeyan cuma ngantung-ngantung sobat enggak bakalan sambil dungo ya Allah anakku kaya waras-kaya waras-kaya waras joga sholat jogo sholat ya kembali lagi saya nasihatin untuk diri saya sendiri keluarga juga teman-teman bahasanya Kenapa kok saya selalu ngomong kesembuhan itu ridho nya orang tua kalau orangtuanya belum bisa melaksanakan sholat ayo dijaga sholatnya Kenapa karena doa ibu-ibu mandi ya mandi itu mujarab ya makanya saya sampaikan bahwasannya orang-orang dengan gangguan kejiwaan itu kalau bisa itu memang dimandikan sebelum subuh sebelum subuh itu maksudnya menjelang subuh dimandikan terus diajak sholat itu jadi bukan saya ini memaksa orang-orang duafa pagi harus dimandikan ya tadi beberapa netizen ada yang ngomong wong orang gangguan kejiwaan kok dipaksa sholat apa mandi subuh kan susah lu memang harus dimandikan subuh sebelum subuh mandi diajak sholat subuh sekalian lah ini ibu urung sholat bapak urung sholat nang sholato leres ya Iya gitu loh ya Pak ya jadi percuma sampai sekarang gini urib di dunia wis sora wis gak duyo popono akhirnya sampai gak di pekal percuma leres ya ya sudah mas siap semua ayo sopirnya mana sopirnya gimana saja mana mas anjar sampai tuh cukup banyak itu di bapaknya ada 700.000 nanti untuk makan cukup dari desa 500 Alhamdulillah ya ini dapat bantuan dari desa 500.000 sampai punya nomor WA nomor WA nya sama berapa nanti sampai tak kirimi lokasi bisa buka serok nggak nanti abis itu sampai tak kirimi nomor telepon orangnya sampai nanti naik turunnya turun sampai nanti turun pol atau Purwodadi nah dari situ dekat ya Purwodadi Malang ya ya oke ya nanti sampai tak kasih nomor telepon orangnya sama alamatnya saya sekarang minta nomornya sampean ya Alhamdulillah eh tuh itu ibu di sampai dia disuruh iya kan mengharapkan jenengan katanya itu jadi gini-gini Pak jadi gini kalau ini tadi ada emak saya emak saya di rumah jadi gini Pak anak itu harus berbakti sama orangtua yang didahulukan itu orangtua karena ini tadi saya bener-bener melihat itu kasihan jenengan emak saya saya tinggal kalau saya ngancani jenengan emak emak saya kasihan karena emak saya datang ke rumah saya lillahi ta'ala ikhlas saja sampean ya pun sampean jangan pernah percaya sama saya saya manusia dosa sampean sampean jaga sholatnya nanti kalau anaknya sampean nanti pergi ke Malang berubat wis paksakan sampean sholat sa iso iso tarundungu pak kiai wali kala doai sama doainya jenengan doainya jenengan ya percuma sampean itu tadi wis rumahnya jelek mohon maaf rumahnya jelek jarang sholat enggak ada apa-apa kasihan jenengan ya jadi jaga sholatnya jaga sholatnya jaga sholatnya jaga sholatnya jaga sholatnya rejeki kok ngalir Pak kok anaknya waras rejeki ngalir 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 ngampun ternyek angkatan ke pun saat ini jenengan tumut ya nanti sampean tawih aja Pak ya temen-temen eh terima kasih ya eh ini Mas apa namanya Mas Niko hari ini sudah eh kita bersihin kita didukung juga sama perangkat desa ini Pak sopan jenenya atas atas nama pemerintahan desa kami mengucapkan amin 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 amal yang diberikan Pak Pur ada balasan dari Allah sampean juga segitu mudah-mudahan warga kampung disini sehat semua ya Bu ya nah jadi kembali lagi saya pastikan bahwasannya untuk seluruh biaya pengobatan perawatannya anjar saya yang nanggung sama anak saya syaratnya cuma satu ibu mulai nanti siang sholatnya dijogoh ya kalau sampean enggak jokoh suwe warasih ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dukung terus kegiatan kami pernah mau belajar baik bersama Rehan belajar penduri mudah-mudahan berkabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih